Tim bola Volipudra Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Bali memastikan diri lolos ke babak semifinal kualifikasi PON 2024. Pada babak semifinal nanti, Jawa Barat yang diperkuat oleh pemain-pemain bintang berlabel timnas seperti Farhan Halim, Jasen Nathanael, Hendra Kurniawan akan menghadapi Bali. Sementara Jawa Timur yang diperkuat oleh Agil Angga-Anggara, Alvin Daniel, dan Raka Abinaya akan menghadapi tuan rumah DKI Jakarta yang punya skuad muda yang potensial. Berikut hasil-hasil pertandingan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023. Putri Banten kalah 0-3 dari Jawa Tengah dengan skor 14-25, 16-25, 16-25. Putra Banten Manang 32 atas Nusa Tenggara Barat dengan skor 20-25, 25-22, 34-36, 25-20, 15-13. DI Yogyakarta kalah 0-3 dari Jawa Timur dengan skor 22-25, 12-25, 22-25. DKI Jakarta menang 3-0 atas Bali dengan skor 25-20, 31-29, 25-23. Berikut kelas main akhir babak kualifikasi PON 2024, cabur bola voli, zona Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Sektor Putra, grup A, Jawa Barat di puncak kelas main dengan poin 6, Jawa Timur di posisi 2 dengan poin 6, Jawa Tenggah di posisi 3 juga dengan poin 6, DI Yogyakarta di posisi 4 dengan poin 0, Grup B, DKI Jakarta di posisi 1 dengan poin 9, Bali di posisi 2 dengan poin 6, Banten di posisi 3 dengan poin 2, Nusa Tenggara Barat di posisi 4 dengan poin 1. Berikut jadwal pertandingan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023. Perebutan posisi 5 sampai 8 Putra, DI Yogyakarta versus Banten pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Jawa Tengah versus Nusa Tenggara Barat pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, Semifinal Putri, Jawa Barat versus DI Yogyakarta pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, DKI Jakarta versus Jawa Timur pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Jawa Tenggara Barat,